Abu Nawas selamat dari amarah istri. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang larut malam dan hal itu sangat menjengkelkan istrinya. Sang istri pun akhirnya membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Wan Abu. Dan, rencana terrealisasi dengan sempurna. Tapi anehnya Abu Nawas malah selamat dari rencana istrinya tersebut. Ternyata Abu Nawas-Abu Nawas yang dipukuli istrinya itu merupakan seorang pencuri. Bagaimana kisahnya? Kisahnya, diam-diam. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan istri Abu Nawas sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba saja, dalam kondisi yang seperti itu, terdengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dipukul dengan kayu, ia menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut didamprat istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu ke orang tadi. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tak berdaya. Ampun, ampun, ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lanatai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Abu Nawas. Ayo cepat bagun. Lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Eit, setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tak juga bangkit-bangkit. Maka mulailah istri Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam pencahayaan yang kurang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulnya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas. Ternyata orang itu bukan suaminya. Ia tak mengenali wajah orang yang dipukulinya. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan keras. Ada pencuri. Tolong, tolong, teriak istri Abu Nawas. Kontan saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri. Tak lama kemudian, beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah tidak berdaya di lantai. Ikut bangga dan bersyukur. Para warga pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, hebat sekalai. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. Maaf pak, saya tak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja, pak, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana, tanya warga. Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur. Dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk, jelas istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya. Ia pun tersenyum kecil dan bersyukur. Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul. Beginalah akibatnya, kata Abu Nawas. Namun demikian, Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian istrinya yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri. Abu Nawas pintu akhirat. Tidak seperti biasa. Hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Lah bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata. Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Lah juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Lah merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya. Mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu. Termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Bagiri, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup paduka yang mulia. Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu. Kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat. Jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat. Wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga. Maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam seribu bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe and like. Sahabat. Cara menyadarkan pengemis. Pengemis itu tidak harus dibantu secara materi. Tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Itulah salah satu perhatian Abu Nawas. Dia tidak memberikan makanan maupun uang. Melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Kisahnya pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuhan. Saya sudah lama mencari pekerjaan. Tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja. Jawab pengemis itu. Lalu apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal. Saya mau Tuhan. Jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi tiga bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama. Sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua. Dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak membekan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Harus diajarkan pada keesokan harinya. Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang irbi serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kutma kurma menjadi tiga bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Yentu sudah selesai pekerjaannya itu. Kata Abu Wardah. Tak lama kemudian. Keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas. Tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya. Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf Tuhan. Kalau hanya memindahkan kurma. Sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik. Lumyan baik. Dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Jawab pengemis. Sungguh itu tak terpikirkan olehku. Kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun meegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja. Tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe and like. Sahabat. Terima kasih sudah menonton. Abu Nawas pesan bagi hakim. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Bagdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ladi perintah Sultan Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkavani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil batang sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rashid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana, kata wazir utusan Sultan. Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu. Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas kau mau apa tidak menghadap Sultan? Kata wazir, katakan kepada rajamu. Aku sudah tahu maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu. Sergah Abu Nawas sembari menyeruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tawaras itu kepada Sultan Harun al-Rashid. Dengan geram Sultan berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah anda apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi. Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, ukuli dia sebanyak 25 kali. Wah-wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempoh hari ketika kau hendak masuk ke kota ini kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu bagian. Aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu, gerbang. Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepada tadi? Iya. Tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik. Aku berikan semuanya. Bukan hanya satu bagian. Wan ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengar Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rashid. Ya, tuanku syah alam. Ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang teah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda ia ditanya. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas. Ampun tuanku. Hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu. Tanya Baginda, tuanku. Kata Abu Nawas. Hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang. Benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku. Jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha. Dasar tukang peras. Sekarang kena batunya kau. Sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Bagdad adalah orang yang suka narget. Suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku. Sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata. Tuanku. Hamba sudah lelah. Sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda melengak. Terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Meneteri berkata. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin para otaknya maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku. Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah. Kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat satu bulan Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rashid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan. Bagdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Lama mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi, sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lumlay. Berkata bapaknya, Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Lacium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagamaina anakku, sudah kau cium. Benar bapak, ceritakan kan dengan sejujurnya. Baunya kedua telingaku ini. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kau baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas. Tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, Cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Berkata Syekh Maulana. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tak suaka maka taku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jiakelah kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hai yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rashid. Tapi tak bisa tidak Sultan Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nan. Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh Sang Raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Mengjebak pencuri harus dengan pencuri. Dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberi tahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas. Terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rashid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu. Yaitu istri Abu Nawas. Bukankah ala azawajalah lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda, sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas. Memohon, engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau raduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda main terpingkal-pingkal, belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa. Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendariak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia. Hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi dimanakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung. Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Bagdad ini. Abu Nawas aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya. Tapi berapa? Seratus juta. Seratus miliar. Tanya Baginda. Bukan tuanku. Cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini. Bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha. Kau memang penggelih hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-lelukonmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe and like-like dulur-dulur. Abu Nawas peringatan aneh. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda. Abu Nawas. Kata Baginda Raja Harun al-Rashid memulai pembicaraan. Daulat Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas penuh takzim. Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu. Kata Baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan ke negaraan dari negeri sahabat. Kebetulan Rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Yaitu Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian semua, aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam hendaklah engkau jawab dengan Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah dia berkata, rupanya hubungan antara, kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki raja sahabat paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk kundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah-secera matahari di pagi hari. Cepat katakan, Wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu mengaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan surga, sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan Tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran Tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain termasuk agama yang dianut Raja Yahudi sahabat paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka, tidak pantas Allah mengpunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan, Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka. Tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan, seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun al-Rashid Sirna, tali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan.